Pemirsa selama ini terdapat kesalahan pandangan bahwa pendidikan karakter hanya dibebankan oleh sekolah. Tetapi keluarga dan masyarakat juga memiliki tanggung jawab yang sama dalam membentuk karakter siswa. Dalam proses pembelajaran tidak ada perubahan karakter, maka pendidikan tersebut dianggap gagal. Akademisi IKPG Rivali Agustinus Deisegu mengatakan, pendidikan karakter tidak hanya dilakukan oleh sekolah, tetapi membutuhkan dukungan dari keluarga dan masyarakat. Sinterkitas ketika komponen sangat diperlukan dalam membangun karakter siswa sekolah. Karakter menjadi sangat penting karena tujuan atau goal dari pendidikan terbentuk karakter yang baik. Ketika dalam proses pembelajaran tidak ada perubahan karakter, maka pendidikan itu dianggap gagal. Untuk itu, semua komponen harus terlibat dari sekolah, orang tua dan masyarakat sehingga terjadi saling mendukung dan menguatkan. Bila hal ini terjadi, maka terwujud karakter yang baik dari siswa. Tetapi tidak mungkin pendidikan karakter itu semata-mata di sekolah. Seyogjanya atau selayaknya, sepantasnya pendidikan karakter itu mulai dari rumah, di mana mulai dari keluarga. Sejak anak lahir, sejak dia sudah bisa bicara, sejak dia sudah berjalan, dari situlah pendidikan karakter mulai diberikan. Ditambahkan, siswa yang cerdas dan terampil saja tidak cukup, namun harus memiliki karakter untuk menjadi fondasi baik dalam setiap tindakan. Jangan sampai kecerdasan dipakai untuk hal negatif.